Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas tentang perjuangan dan pencapaian luar biasa dari seorang wanita muslim, Fauzia Janjua, yang telah berhasil menorehkan sejarah sebagai wali kota Mount Laurel pertama di New Jersey. Mari kita mulai perjalanan inspiratif ini. Bismillahirrohmanirrohim. Fauzia Janjua, wanita muslim pertama jabat wali kota Mount Laurel di New Jersey. Fauzia Janjua merupakan keturunan Pakistan yang lahir di Amerika Serikat. Wanita keturunan Pakistan Amerika Fauzia Janjua mengukir sejarah dengan menjadi wanita muslim dan Asia Selatan pertama yang menjabat sebagai wali kota Mount Laurel di New Jersey, Amerika Serikat. Upacara pengambilan sumpah di Aula Kota Praja pada minggu lalu. Anggota majelis Charol Murphy, perwakilan negara bagian New Jersey, memberikan sumpah jabatan kepada Janjua. Saya merasa terhormat menjadi wali kota wanita Pakistan dan muslim pertama dalam sejarah Mount Laurel. Ini adalah kebanggaan bagi saya dan seluruh komunitas Pakistan, katanya, dilansir dari Daun. Fauzia Janjua merupakan keturunan Pakistan yang lahir di Amerika setelah migrasi ayahnya pada tahun 1970-an. Janjua menyoroti komitmennya terhadap pengabdian masyarakat. Dedikasinya untuk meningkatkan kehidupan membawanya untuk mendirikan sebuah LSM. Komitmen saya terhadap pelayanan masyarakat telah menjadi gairah seumur hidup, berfokus pada pengajaran tahanan dan anak-anak yang kurang mampu, katanya. Janjua mengatakan, dia mendirikan LSM dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat. Bercermin pada perjalanan politik saya, semuanya dimulai di Partai Gubernur Negara Bagian di mana seorang wanita mengenali potensi kepemimpinan saya, tambahnya. Dengan dorongan itu, saya memulai jalan ini, pada akhirnya mencapai posisi bersejarah wali kota, katanya. Di luar tanggung jawab politiknya, Janjua telah secara aktif bekerja untuk menunjukkan aspek positif dari budaya muslim kepada dunia. Memanfaatkan perannya sebagai wakil wali kota, dia telah mempromosikan pemahaman dan penghargaan, berkontribusi pada beragam permadani komunitas Mount Laurel. Ucapannya pada upacara Sumpah menekankan perlunya merayakan semua acara budaya bersama, menampilkan warisan yang kaya dari komunitas Mount Laurel. Kami telah merayakan acara budaya seperti Junetin dan tradisi liburan Menorah dan Idul Fitri, menampilkan permadani yang kaya dari warisan komunitas kami, katanya. Nikitas Maustakas, terpilih sebagai wakil wali kota-kota Matya juga menyoroti upaya positif masyarakat, termasuk komunikasi yang efisien, investasi untuk seluruh masyarakat, peningkatan taman dan rekreasi, dan dukungan untuk usaha kecil. Baik Janjua maupun Maustakas menerima tepuk tangan meriah dan dukungan vokal dari kerumunan pertemuan tersebut. Kisah Fauzia Janjua, wanita muslim pertama yang menjabat sebagai wali kota Mount Laurel, tentunya memiliki banyak hikmah yang bisa kita petik. Berikut beberapa di antaranya. 1. Kepemimpinan tanpa batas, Fauzia membuktikan bahwa agama, gender, atau latar belakang budaya tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi pemimpin. Ini mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, asalkan mereka memiliki dedikasi, integritas, dan keinginan untuk melayani komunitas mereka. 2. Toleransi dan keragaman, Fauzia menjadi simbol toleransi dan keragaman di Mount Laurel dan di Amerika secara umum. Dia menunjukkan bahwa kita bisa merayakan perbedaan kita dan masih bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. 3. Perjuangan dan ketekunan, Fauzia tidak langsung mendapatkan posisi ini dengan mudah. Dia harus bekerja keras, berjuang, dan menunjukkan ketekunan. Ini adalah pengingat bagi kita. Semua bahwa tidak ada yang datang dengan mudah dan kita harus berjuang untuk apa yang kita inginkan. 4. Inspirasi bagi wanita muslim, Fauzia menjadi inspirasi bagi wanita muslim di seluruh dunia. Dia membuktikan bahwa wanita muslim bisa mencapai posisi tinggi dan membuat perubahan positif dalam masyarakat. Hikmah-hikmah ini tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana menurutmu? Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? Alhamdulillah, itulah kisah inspiratif Fauzia Janjua, wanita muslim pertama yang berhasil menjabat sebagai wali kota Mount Laurel. Semoga kisahnya dapat menginspirasi kita semua untuk terus berusaha dan berdoa dalam mencapai cita-cita. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh. Terima kasih telah menonton!